Hai assalamualaikum langsung aja hari ini kita akan buat menu simple lagi ini kita akan olah daging ya ada seperempat daging ditambahkan salam sama jahe dan satu liter air ini saya presto prestonya paling cuma sekitar 15 menit aja kalau misalnya kalian gila presto boleh kalian rebus kurang lebih sekitar setengah jam ya setengah jam atau sampai empuk dagingnya kemudian disiapkan di sini ada lima siung bawang merah udah seiris-iris gitu ini saya tumis dulu Hai bawang merah itu masuk dulu kemudian setelah itu bawang putih kita tumis juga sampai berbau harum Ayo kita akan buat asem-asem daging ya kemudian ini saya tambahkan aromatiknya ada jahe serai dan juga daun salam kemudian ini saya tambahkan satu liter sisa air rebusan daging tadi jadi sisa rebusan dagingnya jangan dibuang ya dipakai buat kaldunya kemudian saya tambahkan cabai hijau boleh yang cabai hijau teropong besar-besar kalau nggak ada yang kecil juga apa-apa kemudian saya tambahkan juga cabai air rawit ini juga sesuai selera aja kemudian salah satu yang buat asem ya ini ada namanya tomat hijau Hai kemudian saya tambahkan gula jawa sekitar 100-100 gram ya atau satu on kemudian air seduan asam asam jawa itu sesuai selera aja dan juga optional ini saya tambahkan tahu goreng Hai air seduan asam jawanya boleh sekitar 2-3 siruk makan karena kalau asam-asam itu cenderungnya eh apa namanya ada pedesnya ada asamnya pastinya ada manisnya kurih enaklah pokoknya kalau udah mendidih tinggal kalian masukkan dagingnya tadi Hai dari udah dipotong-potong ya Hai kemudian saya tambahkan kecap manis ini saya kasih sekitar 3 siruk makan atau sesuai selera aja kalau misalkan enggak terlalu suka manis boleh kalian kurangin dikit gitu kemudian tambahkan garam untuk seasoning kalau misalnya kalau mau nambahin penyedap juga boleh banget tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian cuma kalau tanpa penyedap pun indonesi menurut saya udah gini aja tinggal kalian koreksi rasa kalau udah oke tinggal di matikan angkat dan sajikan ya demi yang konten kali ini semoga bisa bermanfaat siapa tahu kalian butuh referensi resep untuk menu buka atau menu sahur ini bisa banget kalian pakai dan buat kalian berada juga mengisi ini saya ucapkan banyak terima kasih jadi jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh